Halo saudaraku semua, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja di sana Oke, cerita singkat tentang malam ini Lucu sekali Saya dan Alex baru balik dari restoran Dan kita berdua makan Setelah sampai di rumah, tetangga-tetangga kita lagi ngompor di depan gerbang sana Ternyata pemilik dari apartemen ini Anaknya itu yang tinggal di sebelah kami ini Dia tuh mancing Dan dia dapat banyak sekali belut Saya adalah seorang penyelam Saya sering lihat belut hidup Walaupun dia hidup itu kalau dia lagi jalan-jalan di sekitar karang Begitu saya tidak takut ya Tapi kalau belut dia sudah ditangkap begitu dan ditaruh di tempayan seperti ini Dia punya cerita sudah beda ya Dia punya cerita sudah tidak seru lagi Seperti kalau dia masih hidup, masih kesana kamar Tapi kalau sudah kayak begini saya sudah takut ya Dan yang ini dia belut air tawar Dan ini saya lagi menunggu Alex ini bagaimana saya mau tangkap ini Belut, sedangkan tadi waktu datang kemarin masih bergerak-gerak ya Dan saya tidak sempat bikin video Alex kok kurang aja sekali, kau bilang belut sudah meninggal Sudah meninggal, sudah mati, ternyata masih hidup Saya lagi sakit di bagian mata ini Seperti yang lalu saya operasi di bagian sini Dan ini dia timbul di sebelah sini Tunggu bentar Alex Foto Seperti yang bergerak-gerak Seperti yang bergerak Belut Belut Ya, licin Dia licin juga ya Tadi waktu dia tangkap dan taruh di sini itu licin sekali Dia mati sayang, saya rasa dia mati Dia tidak mati ya, menurut saya Tunggu bentar Alex, aku mau ngajar binatang, anak setangnya, lasso Bikin taco Nah, dia bilang bahwa ini sangat bergerak Oh, mungkin malam poin Oh, sudah mati Oh, sudah mati Sudah mati, ternyata Ternyata, Alex sudah mati, pegang Alex Ternyata, Yannick sudah menunjukkan link Saya yakin itu yang sama Masih bergerak, lihat itu dia masih bernafas Tunggu bentar, bentar, bentar Tunggu bentar Alex, kamu tidak membuat apa? Tidak perlu Tunggu bentar Tunggu bentar Alex, ternyata Alex, lihat Alex, lihat Tunggu bentar Tunggu bentar Tunggu bentar Tunggu bentar Tunggu bentar Tunggu bentar Lalu dia bang Tunggu serikat Karena dia Tunggu bentar cleng depuis siapa waui kan Hai! Kau cidam. Kau jika lihat Isi. Jika dia datang tidak. Kau tak berbikir begitu. Pertanya. Jika dia dia. menarang utero ok a few moments later ah rapid hahaha 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 ah 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 Sampai! Oke Tunggu 1,2,3 Seri Reklesi, riklesi, riklesi Reklesi, riklesi Aaaaah Aku cuman cuman Aku cuman cuman Aku cuman cuman Aku cuman cuman se service Siapa suruh ambil ikan suruh masih hidup Ale Mereka Eh... Kan Isteri Haslengwu Pureslah, aess Kamu sukar Ini harus diangkat Dia punya kulit ini Oke, saya mau. Dia masih bergerak ya. Sudah potong dari tadi. Dia punya kulit ya. Alex, kenapa kau buka? Kau masih bertanggung jawab ya? Bukan saya. Kau punya ide nih. Ambil ini ikan. Agus. Agus mandi, saya capek. Saya mau tidur. Jadi tadi, tadi sebelum saya melakukan eksekusi mati di kebelut. Kita lihat video bagaimana cara untuk melakukan secara cepat eksekusinya agar dia tidak ini ya. Tidak bagaimana tidak sengsara ya. Jadi tadi eksekusi paling tercepat itu potong dari antara dia punya saya. Tidak bisa menjelaskan ke kabar kalian. Pasti kalian bilang saya jahat sekali. Ini pertama kali. Pertama kali seumur hidup saya eksekusi hewan. Biasanya saya kalau beli ikan yang sudah mati, saya tidak terlalu yang bagaimana ya. Tidak terlalu yang takut gitu. Mau kasih bersih ikan. Kan sudah mati kan. Tapi ini pertama kali masih hidup. Ampun. Kalau kalian tidak terbiasa kalian seperti saya. Tadi saya setelah potong dia punya kepala itu. Saya duduk di situ. Apakah dia hanya potong potong. Potong potong? Bah itu yang dia lakukan. Potong potong. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Tidak berdua. Lain kali Alex tidak terima ikan masih hidup ya. Selamat tua. Alex bilang adventure. Adventure potong kepala ikan. Selamat hari kita. Kenapa saya jadi rasa berdosa begini. dan kali ikan masih hidup saya tidak terima Alex, kalau masih hidup kau yang potong ya, rosen kau yang potong, iya ke depan kau kemaris dengan tetangga ikan masih hidup kau yang potong ya, aku pikir saya mau bersih-bersih, bila perlu saya taruh di freezer, masih hidup-hidup begitu ya, bikin kerja saja, tengah malam butan, ini sudah jam 10 malam kita potong kepala ikan, oke, tinggal taruh garam, lemon sudah, besok goreng, bikin lalaman, saya punya jantung, dari tadi dia berdetak tidak berhenti, Tuhan nih dia masih bergerak, saya sudah potong kecil-kecil begini, belut nih eh, dia bertahan hidup lama sekali, padahal sudah potong, dia punya kepala saja, masih bergerak-gerak di dalam, dalam plastik, kalian lihat, ini sudah kecil-kecil kayak begini, ambak apa mau, kalian lihat kecil-kecil kayak begini nih, lihat saya potong ya, eh, dia masih bergerak, oh Tuhan Yesus ya, oh ampun ya, ini kenapa ikan dia masih bergerak begini, ini yang saya bilang tuh, mesti kasih pincang dulu baru potong, ini juga eh, lihat tuh, eh, kok jangan gigit saya eh, eh sudah di penyakit kepala sepotong jadi tidak gigit, Master Chef, Master Chef iya, Master Chef, kok, oke lain kali kau ya Master Chef eh, oke, saya tidak Master Chef kamu, no, lain kali kau datang kemarin di depan pintu dengan tetangga saya usir, kalau ikan masih hidup, ini kayak begini jam 10 malam kita hidup eh, teriak-teriak, tetangga cuma tawa, karena mereka tahu kita kasih potong ikan ini, sudah mana lemon, lemon, ikan cuma satu ekor, potong kemarin cuma satu, dua, tiga, empat, tapi dari tadi berteriak dengan setelah jiwa dan apa, jiwa raga, lebih bagus pergi di warung ya, lebih bagus pergi di warung, langsung sudah siap, tinggal makan, Tuhan bagaimana orang yang kerja di, di tempat ikan ya, kalau ikan masih hidup tuh bagaimana mereka bikin nih, mereka punya hati nurani, itu dia sudah tertanam di bawah lautan yang dia, tak bisa ya? op, 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 siap, sudah, siap, tinggal taruh di, lebaris, wuhh, bintu fini, dadah? sudah, sudah, dadah,